Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku sekalian Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian sehat selalu ya dan tetap semangat belajar Nah pada hari ini kita akan belajar tema 3 Sub tema 3 Pembelajaran 3 Tetapi sebelum kita belajar jangan lupa subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis Nah sekarang mari kita sama-sama melakukan salam cerah Ikuti pak guru ya Salam cerah, cerdas, ramah, asri, hijau Baiklah materi yang pertama yaitu tentang wawancara Masih ingatkah kamu dengan wawancara? Apa pengertian wawancara? Wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan narasumber Kemudian apa sih pewawancara dan narasumber itu? Pewawancara adalah orang yang membutuhkan informasi Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan kita informasi Sebelum melakukan wawancara Sebelum melakukan wawancara Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pewawancara Berikut langkah-langkah sebelum melakukan wawancara 1. Menentukan topik wawancara 2. Menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan pada sesi wawancara 3. Menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara 4. Menghubungi narasumber 5. Menyiapkan alat-alat dalam berwawancara Seperti alat tulis atau perkam Melakukan wawancara dengan narasumber secara sopan Dan menggunakan bahasa yang baik dan jelas Kemudian menuliskan hasil wawancara Mendiskusikan hasil wawancara Dan yang terakhir adalah menulis laporan hasil wawancara Untuk dapat mencatat isi pokok pembicaraan dalam wawancara Dapat dilakukan dengan cara berikut Pertama, menyimak wawancara dengan seksama dari awal hingga akhir Yang kedua, mencatat orang yang melakukan wawancara Baik pewawancara maupun narasumber Ketiga, mencatat isi pokok pembicaraan dalam wawancara seperti berikut Yaitu apa yang dibicarakan atau masalah yang dibahas dalam wawancara Kemudian tanggapan atau pendapat dari narasumber Dalam wawancara, kita juga harus memperhatikan etika Ada pun etika berwawancara Yang pertama, menyebutkan identitas diri Yang kedua, menjelaskan tujuan dan topik wawancara Ketiga, berpenampilan rapi Empat, bersikap sopan dan ramah Kemudian yang terakhir adalah datang tepat waktu sesuai kesepakatan dengan narasumber Mungkin suatu saat, kalian akan melakukan wawancara tentang lingkungan Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan yaitu tentang penghijauan Apa itu penghijauan? Penghijauan merupakan kegiatan penanaman pada lahan kosong di luar kawasan hutan Contoh kegiatan penghijauan yaitu pemanfaatan lahan untuk tanaman obat Nah, berikut ini contoh beberapa tanaman obat Jenis rizoma atau tanaman yang batangnya tersimpan dalam tanah Yang pertama, temulawak Temulawak merupakan tanaman berbatang semu berakar rimpang dengan batang berwarna hijau atau coklat tua Rimpang dapat berwarna coklat kemerahan atau kuning tua dan hijau gelap Ada pun manfaat dari temulawak yaitu menambah nafsu makan dan menjaga sistem kekebalan tubuh Juga berfungsi untuk memelihara fungsi hati, antioksidan, memperbaiki fungsi pencernaan hingga menurunkan kadar lemak dalam darah Yang kedua, kencur Kencur merupakan tanaman rimpang yang dapat tumbuh dengan subur pada dataran rendah Ataupun pegunungan yang memiliki tanah gembur dengan kadar air yang tidak terlalu banyak Kemudian, manfaat dari kencur antara lain seperti untuk mengobati batuk, menghilangkan stres, meningkatkan nafsu makan, dan mengobati masalah pencernaan Yang ketiga adalah jahe Batang pohon jahe adalah batang semu, beralur dan memiliki warna hijau Daun tunggal dan berwarna hijau tua Tangkai daun berbulu halus dan helai daun berbentuk lanset Bagian tepi rata dan bagian ujung runcing serta pangkal daun tumpul Akar berbentuk serabut dengan warna putih kotor Ada pun manfaat dari jahe antara lain Mencegah penyakit kanker Mengatasi gangguan pernafasan Membantu menjaga kesehatan pencernaan Menyembuhkan batuk Dan melancarkan peredaran darah Selain dapat melakukan penghijauan Ternyata manusia juga dapat mengakibatkan perubahan terhadap lingkungan Perubahan lingkungan adalah Terganggunya keseimbangan alam dikarenakan faktor alam atau faktor manusia Bagaimana pengaruh perubahan lingkungan pada makhluk hidup? Pengaruh perubahan lingkungan pada makhluk hidup bermacam-macam Apabila perubahan itu menguntungkan Makhluk hidup akan semakin berkembang Tetapi apabila perubahan lingkungan itu merugikan Makhluk hidup harus bertahan Dengan kata lain, ia harus mampu menyesuaikan diri Atau melakukan adaptasi Tidak semua makhluk hidup dapat bertahan terhadap perubahan lingkungan Makhluk hidup yang tahan dan berhasil akan semakin berkembang Sedangkan, bagi makhluk hidup yang gagal bertahan terhadap perubahan lingkungan Ia akan pindah atau mati Demikianlah pembelajaran pada hari ini Jangan lupa kerjakan latihan pembelajaran 3 bagian A dan B Halaman 76 sampai 77 Terima kasih Terima kasih Terima kasih